Nasib Ibtu Rudiana menjadi sorotan setelah Pegi Setiawan dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri Bandung. Diketahui, Pegi Setiawan alias perong bukan lagi tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Sejumlah kalangan mendesak Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, untuk diperiksa kembali. Mereka juga menuntut agar Ibtu Rudiana segera muncul ke publik setelah Pegi Bebas. Namun, sejak Bebasnya Pegi pada Senin, 8 Juli 2024, Ibtu Rudiana belum memberikan pernyataan. Suasana Polsek Kapetakan, tempat kerja Ibtu Rudiana, tampak sepi pada Selasa, 9 Juli 2024, malam. Petugas di lokasi menyebut Rudiana tidak terlihat sejak beberapa hari lalu. Keluarga Vina juga mendesak agar Ibtu Rudiana muncul dan memberikan klarifikasi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!